Desa Timahan, Kejamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek Merupakan salah satu desa yang mayoritas warganya sebagai pengrajin anyaman bambu Salah satunya berupa rayang ikan yang terbuat dari bambu untuk mengemas ikan Sementara itu mata pencaharian utamanya adalah petani dan peternak Desa Timahan memanglah bukan sebagai desa nelayan Karena permintaan pasar yang cukup tinggi, warga desa banyak yang menjadi pengrajin Kerajinan rayang ikan merupakan usaha sampingan yang dikembangkan di desa Timahan Yang mana pekerjaan tersebut menjadi pekerjaan sampingan yang banyak diminati oleh masyarakat Pendapatannya sendiri pun cukup menjanjikan Meskipun tidak banyak, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Dalam pembuatannya, biasa dikerjakan ketika waktu ruang dan dalam seminggu Satu orang bisa membuat sekitar kurang lebih 2.100 biji rayang yang langsung dijual ke pengepul yang terdapat di desa Rayang yang sudah terkumpul nantinya akan disetar ke pengolahan ikan yang terdapat di terngalek atau desa nelayan lainnya Meskipun terlihat sederhana, namun dalam proses pembuatannya membutuhkan pengalaman, ketelitian, dan kesabaran yang cukup tinggi Cara pembuatan rayang ikan yang pertama adalah menyiapkan bambu yang sudah agak gering Kemudian potong bambu dengan ukuran 20-25 cm dan dikupas kulitnya Kemudian bambu dipotong lagi dengan tipis-tipis menggunakan alat atau pisau Kemudian menyiapkan bambu ukuran 60-80 cm yang nantinya digunakan untuk mengunci anyaman rayang ikan Selanjutnya, bambu tipis berukuran 20-25 cm tadi disusun secara selang-seling pada cetakan yang terbuat dari kayu dengan formasi 4 baris arah vertikal dan 6 baris arah horizontal Dan kemudian bagian sisinya dipatahkan Untuk mengunci rayang, menggunakan irisan bambu tipis berukuran 60-80 cm mengelilingi sisi yang dipatahkan tadi Terakhir, gunting sisinya yang lebih panjang untuk merapikan raya ikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!